Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Highlight berita MotoGP 2021 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini. Di antaranya, hasil kualifikasi MotoGP Inggris 2021, Paul Espargaro Pole Position. Kabar selanjutnya, dua pembalap Suzuki Espar, Johan Mir dan Alex Rin siap tampil maksimal di MotoGP Inggris. Terakhir, Bagnea dalam kepercayaan diri yang besar untuk akhir pekan MotoGP di Silverstone. Miller juga optimis setelah latihan bebas hari ini di Inggris Raya. Seperti apa beritanya? Oke mari kita simak ulasan selengkapnya dalam video berikut ini. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya serta ramaikan kolom komentarnya ya guys. Pembalap Honda Paul Espargaro meraih Pole Position MotoGP Inggris 2021 di sirkuit Silverstone Minggu 29 Agustus 2021. Paul Espargaro akan start dari posisi pertama setelah catatan waktu George Martin dibatalkan. Johan Mir mencoba mencatatkan namanya sebagai pembalap tercepat pada awal-awal kualifikasi. Agak tetapi, Torehan Mir langsung dilewati Fabio Quartararo sebagai pembalap tercepat dengan 1 menit 58,990 detik. Posisi kedua dan ketiga di belakang Quartararo ditempati dua pembalap Ducati Francesco Bagnea dan Jake Miller. George Martin memanaskan persaingan sebagai pembalap tercepat dengan tertinggal kurang lebih 0,283 detik di belakang Quartararo di posisi kedua. Peco Bagnea kembali menarik gas motor guna memperbaiki posisi. Saat kualifikasi menyisakan 6 menit, Bagnea di posisi kedua menyalip Martin dan kembali di belakang Quartararo yang catatan waktunya belum tersaingi pembalap lain. Saat kualifikasi menyisakan kurang dari 3 menit, nama Mark Marquez belum tercantum dalam daftar 10 besar. Catatan Marquez mengalami penghapusan lantaran melewati batas trek di Bicongenak. Marquez menjadi satu-satunya pembalap yang belum mencatatkan waktu putaran. Sementara itu, Valentino Rossi di posisi ke-8 tertinggal kurang lebih 1,97 detik di belakang Quartararo. Pada menit-menit akhir kualifikasi Paul Espargaro dari Honda berlesat jadi yang tercepat menggeser Fabio Quartararo. Akan tetapi torehan Espargaro itu dengan cepat digeser George Martin lewat catatan 1 menit 58,8 detik. Di posisi kedua dan ketiga ditempati Paul Espargaro dan Francesco Bagnea. George Martin berhasil melewati kualifikasi sebagai yang tercepat. Akan tetapi, Martin tidak meraih pole position lantaran catatan waktunya dibatalkan setelah dianggap melanggar track limit. Pole position MotoGP Inggris 2021 jadi milik pembalap Honda Paul Espargaro. Torehan itu jadi pole position pertama bagi Honda pada musim ini. Posisi kedua dan ketiga jadi milik Peco Bagnea dan Fabio Quartararo. Dua pembalap tim Suzuki Espar, Johan Mir dan Alex Rins telah menyatakan kesiapannya jelang MotoGP Inggris pada Minggu 29 Agustus 2021. Mir menunjukkan performa cukup apik di dua seri Austria. Pada balapan bertajuk MotoGP Styria 8 Agustus 2021 lalu rider asal Spanyol tersebut sukses finish di posisi kedua. Seminggu berselang di seri MotoGP Austria dia kembali tampil bagus setelah finish di peringkat keempat. Mir mengaku balapan tahun ini cukup ketat karena para rider menunjukkan penampilan kebilang. Setiap balapan tahun ini lebih sulit karena semua pembalap sangat kompetitif. Motornya cukup seimbang jadi itu berarti kami harus berjuang lebih keras untuk mencapai tujuan kami. Kata Mir dikutip dari situs resmi Suzuki Racing. Tapi seperti yang telah kami tunjukkan bahkan di track yang tidak terlalu sesuai dengan motor kami seperti di Austria. Kami telah mencapai hal-hal yang baik. Silverstone akan menarik bagi saya karena saya belum pernah mengendarai motor MotoGP di sini. Tambahnya, pembalap Suzuki lainnya, Alex sering mengaku semua rider di ajang MotoGP musim ini sedang dalam performa yang menanjak. Meski begitu, dia tetap optimis bisa meraih hasil sempurna di sirkuit Silverstone. Saya harap saya bisa mendapatkan hasil yang sangat bagus di sini. Tetapi itu akan sulit karena semua pembalap sangat dekat dengan performa. Ujar dia. Lebih lanjut, pembalap 25 tahun itu mengatakan Silverstone merupakan sirkuit yang disukainya. Ia pun merasa motor yang dikendarainya bakal cocok dengan sirkuit tersebut. Tapi bagaimanapun saya merasa motor GXXRR kami cocok dengan track ini dan saya sangat suka berkendara di sini. Jadi semoga itu akan memberi kami sedikit keuntungan. Tambahnya, Rins untuk sementara masih menempati peringkat ke-13 di kelas main MotoGP dengan koleksi 44 poin. Sementara Mir berada di papat atas kelas main atau tepatnya di posisi ketiga dengan torehan 134 poin. Bagnea dalam kepercayaan diri yang besar untuk akhir pekan MotoGP di Silverstone. Miller juga optimis setelah latihan bebas hari ini di Inggris Raya. Itu adalah awal yang baik untuk akhir pekan untuk Ducati di Silverstone. Tim resmi menempatkan Jack Miller di tempat kedua dan Francesco Bagnaia di urutan ke-6. Sementara George Martin dari tim satelit peramak berada di urutan ke-3 dalam keseluruhan waktu latihan bebas. Tujuannya adalah untuk mengalahkan Fabio Guartararo. Pertama hari ini dan jelas merupakan kandidat yang serius untuk pole position dan kemenangan balapan. Pembalap Yamaha itu mengalami cedera engkel akibat terjatuh di free practice 2. Namun ia bisa membalap dan mewakili referensi di Silverstone. Ducati yakin bisa mengalahkan pembalap Perancis itu akhir pekan ini di Inggris Raya. Miller sangat puas dengan level yang ditunjukkan hari ini di Silverstone dan menunjukkan bahwa Ducati Desmoset DC GP sekarang adalah motor yang mampu beradaptasi di mana-mana. Dibandingkan dengan 2019, kondisi asfalt telah meningkat pesat dan ini juga positif dalam kehausan ban. Perasaan saya dengan motor telah meningkat pesat dan ini juga menunjukkan bagaimana Desmoset DC telah membuat langkah maju yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir. Kami benar-benar memiliki motor yang fantastis. Kami selalu kompetitif di setiap track. Sekarang kami akan terus bekerja keras untuk mencoba meningkatkan lagi besok. Bahkan Bagnaia senang dan memiliki kepercayaan diri yang besar untuk kejutan di Grand Prix Inggris. Ia tidak terlalu khawatir tentang lawan. Saya sangat senang dengan pekerjaan yang telah kami lakukan pada hari pertama ini. Di Free Practice 1 saya sedikit menderita karena kurangnya grip. Tapi di sore hari kami berhasil meningkatkan banyak hal dengan mengambil langkah maju yang penting dengan motor. Siang ini cuaca sangat dingin dan ini membuat serangan waktu menjadi sulit. Jadi saya memilih untuk tidak mengambil terlalu banyak resiko. Bagaimanapun kami berada di urutan ke-6 dan ini adalah tanda bahwa kami melakukan pekerjaan dengan baik. Quartararo dan Marquez mereka lebih cepat hari ini. Tapi saya tidak khawatir. Saya yakin bahwa besok kita juga akan dapat mengambil langkah besar ke depan. Nah itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.